Saudara-saudara sekalian, kata-kata yang dapat dibawa dalam isa ini sebagai pesan dari Tuhan adalah Bertobatlah dan percaya. Dua kata ini yang dapat diingat dan disadari terus-menerus bertobat dan percaya. Kalau Anda sudah mampu untuk menangkap bertobat dan percaya, maka homilinya selesai. Tidak usah saya lanjutkan. Dua kata bertobat dan percaya seperti tadi di baik pengantar Injil juga ini diserukan. Bertobat dan percayalah kepada Injil. Lalu dalam permulaan Injil Markus, Yesus juga berpesan. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kata-kata ini kalau diulang-ulang dan dimaknai, maka dapat kita bawa dalam isa yang kita rayakan pada kali ini. Nah saya ingin masih menawarkan beberapa permenungan tentang bertobat dan percaya ini. Pertobatan mungkin sudah seringkali saya sampaikan dalam misa-misa ya. Bahwasannya pertobatan itu tidak sekedar kita menyesal atas kelemahan dan dosa-dosa kita. Tetapi pertobatan butuh suatu niat, kehendak yang kuat dan itu diwujudkan dalam tindakan nyata pertobatan itu. Misalkan kalau bertobat berniat untuk kemudian hidup jujur, maka itu lakukanlah untuk hidup jujur. Kalau tidak mau korupsi, berarti lakukanlah sungguh-sungguh untuk tidak korupsi. Tidak segedar berkata-kata, tidak segedar terucap saat sakramen tobat, tetapi itu sungguh untuk dilaksanakan dari sehari-hari. Nah itulah pertobatan, berarti ada perubahan hidup yang diusahakan. Nah kaitannya ini pertobatan, tadi dari bacaan kedua kisah tentang Yunus yang mengingatkan orang-orang Niniwe, bahwasannya Niniwe akan ditunggang balikan, ya 40 hari lagi. Dan ketika mendengar perkelahan Yunus, orang-orang itu kemudian berbalik. Artinya berusaha untuk hidup lebih baik, meninggalkan perbuatan jahat mereka untuk berbalik kepadalah. Itulah usaha pertobatan dari orang-orang Niniwe yang kemudian membuat mereka selamat. Sudah diperingatkan Nabi Yunus, mereka berubah dan mereka selamat. Ya mungkin kalau kita juga mengusahakan pertobatan dalam hidup ini, kita juga akan selamat. Misalkan nasib buruk harusnya menimpa kita, tetapi kita segera berubah, bertobat. Mungkin Tuhan akan memiliki perhitungan lain. Lalu kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah itu tentang pertobatan. Lalu kaitannya dengan pertobatan, tadi dalam Injil Markus dikisahkan bahwa Kristus itu memanggil murid-murid. Ada Simon, ada Andreas, juga Jakobus. Bagaimana memaknai panggilan Tuhan ini kaitannya dengan pertobatan. Ada pandangan seperti ini ya, bahwasannya sebuah gambaran ikan yang diangkat dari air lalu dibawa ke darat biasanya akan mati dan tidak akan tahan lama. Ikan akan hidup kalau dia kemudian dimasukkan ke air lagi, karena memang habitat ikan itu dalam air. Maka ikan ketika dipancing, diambil dari laut, sungai, atau air, bawa ke darat, tidak dikasih air lagi, akan mati. Pertobatan ada mengibarkan seperti itu, ikan yang diangkat dari air, kemudian mati. Artinya kalau mau bertobat, mati terhadap dosa, mati terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kemudian mau hidup kembali melalui cara hidup yang baru. Ketika para murid itu dipanggil oleh Kristus untuk menjadi murid-muridnya, mereka meninggalkan pekerjaannya, jalannya, keluarganya, ayahnya, dan mereka katakanlah dalam tanah kutip, mati juga. Mati atas cara hidup mereka yang lama, kemudian berusaha menggunakan cara hidup yang baru sesuai ajaran Kristus yang diberikan kepada mereka. Maka ini juga ada kaitannya dari pembaptisan. Pembaptisan maknanya adalah kita mati terhadap dosa-dosa kita untuk menjadi manusia baru, hidup sebagai orang katolik dengan cara hidup yang baru sesuai ajaran gereja katolik, sesuai dengan ajaran Allah, ataupun sabdanya. Maka sungguh meninggalkan dosa-dosa, kelemahan untuk kemudian berbalik kepadalah, mengusahakan cara hidup yang baik dan benar seturut kehendak dan sabdalah. Nah itu kaitannya tentang pertobatan. Kalau bicara mengenai pertobatan, ada film ya, film yang mungkin sekarang masih tayang, 9 hari tayang film ini yang nonton sudah 1 juta lebih. Filmnya adalah Siksa Neraka. Jadi orang melihat film itu ada yang berubah, takut ketika berbuat jahat nanti masuk neraka. Kira-kira seperti itu. Tapi mungkin itu tidak sesuai dengan iman katolik, ya berbeda. Dengan iman katolik kita percaya bahwa kalau kita dibaptis, caminannya adalah surga. Ya mungkin tidak akan masuk neraka, kita ke api penyucian dululah, kemudian dimurnikan, lalu masuk surga. Yang utamanya sebenarnya kita diingatkan bahwasannya selama masih di dunia ini, mengusahakan pertobatan. Kita lemah, mudah jatuh dalam dosa, tapi berusaha untuk bertobat. Mau hidup lebih baik, supaya selamat. Nah itu arahnya ke sana. Nah ini satu pesan tadi tentang pertobatan dari Tuhan sendiri, supaya kita bertobat. Lalu yang kedua adalah percaya. Percaya kepada Injil, artinya juga percaya kepada Kristus. Percaya kepada kabar baik, percaya kepada ajaran Kristus. Itu yang perlu kita usahakan. Seperti para murid ketimbang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ayahnya. Mereka pasti percaya kepada Tuhan, mau ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Disitulah letak kepercayaan mereka. Seperti orang-orang Niniwe, itu juga percaya kepada Allah, sehingga mereka mengusahakan pertobatan dengan berpuasa. Dewasa maupun anak-anak, lalu berpuasa. Dan usaha mereka melihat Allah sungguh benar, maka mereka selamat. Nah bagian yang kedua yang perlu kita renungkan adalah percaya. Percaya kepadalah, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus. Sehingga kalau kita percaya, moga-moga jaminannya kita juga selamat akan masuk kerajaan Allah. Tadi Tuhan juga berpesan. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka kalau kita ingin kemudian bergabung dalam kerajaan Allah, syaratnya tadi, bertobat dan percaya kepada Injil. Apa artinya kerajaan Allah? Artinya bukan segedar wilayah kekuasaan, kerajaan, tetapi Allah yang memerintah hidup kita. Maka kalau kita bertobat, percaya kepada Allah, Allah memerintah hidup kita, maka hidup kita itu berubah menjadi baik. Biar Allah yang memerintah sesuatu yang baik terjadi dalam diri kita, yang buruk-buruk ditinggalkan. Sehingga kita hidup ini sesuai dengan ajaran, kehendak, dan sabda Allah. Maka itu yang terus-menerus kita upayakan, bertobat dan percaya kepada Injil. Sehingga kita pun akan bergabung dalam kerajaan Allah seperti pesan dari Kristus sendiri. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mari saudari-saudara kita upayakan untuk bertobat dan percaya, pasti banyak tantangan, kesulitan. Yang penting berusaha, bertobat dan percaya, muka-muka dan usaha yang kita lakukan. Tuhan juga membimbing kita dengan roh kudus, memabukkan kita, bertobat dan percaya. Sehingga kita pun kemudian bergabung dalam kerajaan Allah seperti yang dijanjikannya. Semoga roh kudus nantiasa menemani kita untuk melaksanakan sabda Allah dalam hidup kita setiap hari.